Ini adalah Redmi Note 9 Pro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi dengan saya Rizal dari channel Belajar Gadget Belajar dulu, baru main gadget Pada video kali ini, gue bakalan nge-review singkat Xiaomi Redmi Note 9 Pro Kebetulan yang gue beli ini yaitu berwarna Glacier White Dengan RAM 6GB dan internal 64GB Oke, gak perlu basah-basih lagi, langsung aja kita masuk ke bagian desainnya Desain dari Redmi Note 9 Pro ini bisa dibilang lumayan elegan Dengan menggunakan bodi yang terbuat dari metal dan kaca Menambah tingkat premium dari HP Redmi Note ini Tapi hal yang gue kurang suka yaitu pada yang gue beli ini pada Glacier White Itu tidak memiliki gradasi yang unik seperti warna yang lainnya Tapi gue lumayan apresiasi dengan tampilan berbeda dari desain Redmi Note 9 Pro ini Dengan menggunakan 4 kamera belakang yang lumayan menonjol Terus tombol power yang sekarang menyatu dengan fingerprintnya Dan disertai juga dengan tombol volume mode disini Dan infrared blaster yang tentunya gak bakalan hilang pada Redmi Note 9 Pro ini Dan tentunya juga Redmi Note 9 Pro ini juga udah menggunakan USB Type-C Dan juga masih menyertakan port jack audionya Di bagian konektivitasnya tentunya juga bisa dibilang lengkap Dengan menggunakan dual SIM dan 1 microSD Jadi gak ada yang perlu dikorbanin Walaupun udah menggunakan internal yang 64GB Kita masih bisa menambah eksternal dengan yang lebih gede Di bagian depannya terdapat layar sebesar 6,67 inch Dengan resolusi Full HD Dan ada tombol di bagian tengahnya Tetapi masih menggunakan refresh rate yang terbilang biasa aja Yaitu 60Hz Belum seperti pesaingnya yang udah menggunakan 90Hz Waduh, gimana sih Xiaomi? Tapi disini gue cukup terhibur dengan proteksi layarnya Yang udah menggunakan Gorilla Glass 5 Tak cuma di layarnya, di belakangnya juga menggunakan Gorilla Glass 5 Jadi, untuk ketahanan bisa dibilang cukup jempol lah Xiaomi Layar yang gede pada Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini Juga dibarengi dengan tenaga yang powerful Sudah menggunakan Snapdragon 720G Dengan menggunakan GPU Adreno 618 Dibarengi dengan RAM 6GB dan internal 64GB Dan juga ditemani dengan baterai sebesar 5000 mAh Dan juga kecepatan ngecas yang keren banget Itu ngebut banget, yaitu 30W Dimana saat gue mencoba ngecas pada baterai yang lemah hingga penuh Itu cuma membutuhkan waktu 1 jam 10 menit doang Apalagi ketahanan baterai 5000 mAh-nya ini bisa diacungi jempol Dan untuk ketahanan baterainya bisa dibilang lumayan the best Karena bisa tahan 1 harian Dan mendapatkan SOT sebesar 7-9 jam Untuk pemakaian gue yang sering bermain game dan nonton Youtube Untuk prosesor Snapdragon 720G ini gak perlu diragukan lagi Saat gue uji coba untuk bermain game Mobile Legends Itu kita mendapatkan grafik yang high dengan HFR-nya diaktifkan Saat gue uji coba untuk bermain PUBG Itu mentok di resolusi HD doang dengan frame rate high Belum tersedia yang ultra Mungkin juga faktor karena prosesornya belum terlalu dioptimalkan untuk game PUBG ini Sedangkan pada game Dragon Raja Gue uji coba untuk men-setting ke grafik yang paling tinggi Dan hasilnya itu sekali-sekali terjadi frame drop pada gamenya Tapi menurut gue gak terlalu mengganggu Lanjut ke bagian audionya Pada bagian speakernya tentunya belum mendukung stereo speaker ya Masih menggunakan mono speaker Dan hasil suaranya bisa dibilang biasa aja Gak terlalu ngebass Tetapi untuk mendengarkan musik yang berfokus pada penyanyinya udah lumayan jernih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lagi di bagian kameranya Terdapat 4 lensa yang disusun menjadi persegi panjang secara vertikal Dengan kamera utama sebesar 64MP Terus kamera ultrawide sebesar 8MP Terus ada kamera makro sebesar 5MP Dan kamera depth sensor sebesar 2MP Untuk hasil kamera utamanya udah lumayan keren menurut gue Tapi untuk low lightnya belum terlalu bikin gue kagum Di bagian ultrawidenya udah kategori standar lah Gak jelek dan gak terlalu wah juga Begitupun dengan makronya dan depth sensornya Ya cukup seadanya aja Untuk hasil foto dan videonya kalian bisa lihat sampel-sampel foto pada berikut ini Oke disini gue ngetes Video dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro Gini banget tinggal di tepi jalan Anji rame banget Asli Gue gak tau audio gue jelas apa enggak Oke mungkin sekian dulu Ini gue jalan seperti biasa ya Gak tau gue stabil apa enggak Ntar kita lihat aja hasilnya Oke kita langsung masuk ke bagian kesimpulannya Apakah Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini worth it untuk dibeli? Untuk harga 3,4 juta menurut gue Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini lumayan worth it untuk dibeli Apalagi mengingat desainnya yang bisa dikategorikan mewah Walaupun yang warna putih ini gue gak terlalu suka karena gak tersedia gradasinya Dengan build quality yang lumayan kokoh dan spesifikasi yang ganas Didukung dengan baterai yang gede dan juga memiliki kecepatan ngecas yang ngebut Itu bisa mengkategorikan Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini sebagai HP gaming Karena refresh rate pada layar Redmi Note 9 Pro ini masih menggunakan 60Hz Apalagi sekarang ketersediaan dari Redmi Note 9 Pro ini udah gak terlalu goib Gak seperti kakak-kakaknya yang dulu Nah mungkin sekian dulu video review singkat dari Redmi Note 9 Pro ini Like jika kalian suka dengan video ini Dislike aja kalau gak suka Share ke teman-teman kalian kalau dirasa video gue bermanfaat Saya Rizal dari channel Bajar Gadget pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh